Ratusan santri pondok pesantren Darussalam Gontor tiba di kota Jambi pada Kamis subuh. Ratusan santri langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dilakukan rapid test. Hasilnya seluruh santri menunjukkan negatif. Sebanyak 103 santri dan santri wapi asal pondok pesantren modern Darussalam Gontor dipulangkan dan tiba di kota Jambi pada Kamis sekira pukul setengah 5 pagi. Kedatangan ratusan santri yang menggunakan 3 unit armada bus ini cukup mengkhawatirkan pasalnya saat ini sejumlah wilayah di Provinsi Jambi telah menutup sementara akses masuk dan keluar. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Alambara Jokota Jambi Ibrahim mengatakan kedatangan ratusan santri dan santri wapi tersebut telah mendapatkan izin dari berbagai pihak. Dari Kaposek setempat, dalam hal ini Ponorogo, Gubernur Jawa Timur, serta Dinas Kesehatan setempat. Kedatangan rombongan ratusan para santri dan santri wapi ini juga dilakukan pengecekan kesehatan sesuai prosedur standar virus corona, berupa cek suhu tubuh, masuk ke dalam bilik disinfektan, hingga dilakukannya repites. Hasilnya seluruh santri dinyatakan negatif sehingga bisa dipulangkan. Para santri dan santri wapi ini diminta untuk bisa melakukan isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Selain itu, mereka juga dijemput langsung oleh keluarga maupun pemerintah daerah. Itu sebanyak 3 bis dan jumlah santrinya sebanyak 103 yang terbagi dari kota Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Moro Jambi, Kabupaten Sorolangon, Kabupaten Bungo, Kabupaten Perinci, dan Kabupaten Merangin, serta Provinsi Padang. Semua santri ini setelah tiba kita adakan pemeriksaan sesuai prosedur COVID-19, diadakan pemeriksaan temperatur dan rapit. Semua santri sebanyak 103 ini dalam keadaan sehat, suhu berkisar 35 derajat sampai 30 derajat. Setelah dinyatakan sehat, maka semua santri kita persilahkan kembali masing-masing rumah atau tujuan terakhirnya yang dimana dijumput oleh keluarga masing-masing. Diketahui dari 103 orang santri dan santriwati tersebut berasal dari berbagai daerah, yakni 16 orang dari kota Jambi, 14 orang dari Kabupaten Moro Jambi, 10 orang dari Kabupaten Tebo, 6 orang dari Kabupaten Merangin, 7 orang dari Kabupaten Bungo, 5 orang dari Kabupaten Kerinci, 4 orang dari Kabupaten Sarolangon, 27 orang dari Kabupaten Tanjung Cabung Timur, 10 orang dari Kabupaten Tanjung Cabung Barat dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 orang.